Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silahkan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 176 cari bantuan. Kamu mencuri mobil. Kau tahu tidak, mencuri mobil itu kejahatan besar. Mobil yang berpuluhan juta rem, apa kamu tahu bisa dihukum berapa tahun? Manajer Ma mendengar perkataannya mencibir, bukankah kamu pacarnya? Cara song buru-buru berkata, aku bukan, kamu jangan asal ngomong. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi pacar orang seperti itu? Sekalipun aku buta juga tidak akan suka orang seperti ini, kamu segera menangkapnya. Vivian mengerutkan kening, tidak suka ya tidak suka. Kalau Thomas Kinn hari ini terjadi sesuatu, dia juga susah bisa menjelaskannya. Manajer Ma ini, apakah Anda ada kesalahpahaman di dalam ini? Salah paham, tertangkap basah bersama jarahan, bisakah ada kesalahpahaman? Jika tahu diri, pergi ke aula bersamaku, tunggu Ketua Kang menanganinya, kalau tidak aku akan memanggil polisi. Cara song berteriak, masih tidak cepatkan pergi. Benar-benar ingin menunggu orangnya memanggil polisi. Nanti pergi memohon pada Ketua Kang dengan baik-baik, mungkin bisa memaafkanmu. Tidak masalah jika kamu mencari mati sendiri, jangan melibatkan kami. Manajer Ma membawa sekelompok satpam, telah mengepung Thomas Kinn, memberi satu jalan, meminta dia untuk kembali ke lobi hotel. Thomas Kinn mencibir, jika memang begitu, kalau begitu telepon ke Ketua Kang kalian saja. Selesai bicara, Thomas Kinn dan Yamanda Su langsung pergi ke lobi. Setelah semua orang pergi, teman lain berkata, Sudah tidak ada masalah dengan kita kan? Kita sudah bisa pergi. Yang lain juga menganggupkan kepala, masih mengira hari ini harus membayar uang, dan akhirnya hanyalah peringatan yang salah. Semua orang mau pergi, Vivian malah mengerutkan kening, berkata, Setidaknya itu sepupuku, langsung melemparkannya di sini ini benar-benar tidak terlalu bagus. Wendy Ning, bisakah bantu mikirkan caranya? Wendy Ning ragu-ragu, kalau bukan orang lain meminta juga malas pergi mengurusnya, tetapi perkataan Vivian. Baiklah, lihat wajah Vivian, aku membiarkan ayahku mencobanya. Wendy Ning menelpon satu nomor, Ayah, apakah kamu mengenal kepala Kang perusahaan besar Meng, kami ketemu masalah, dapatkah membantu? Setelah berbicara sebentar, Wendy Ning menutup telepon. Ayahku bilang, hanya bisa berusaha membantu, bagaimanapun juga ketua Kang perusahaan besar Meng bukanlah orang biasa, dia juga belum tentu bisa berbicara, kalau benaran mencuri mobil itu hal yang sangat besar, aku juga tidak ada cara. Vivian menghela nafas, juga tidak menyangka Thomas Kinn akan membuat bencana begitu besar. Terima kasih, sudah berusaha itu sudah bisa. Kalau benar-benar tidak berhasil, dia hanya bisa meminta bantuan ayahnya, Hartan Tolin sekarang juga seorang eksekutif, setara dengan kepala Kang, meskipun baru menjabat beberapa bulan, akan tetapi harusnya juga memiliki sedikit wajah. Wendy Ning berkata, kita cari bantuan juga hanya membantu saja, yang paling penting adalah sikapnya, kamu lihat dia barusan, masih menutup mulut mati-matian tidak mau mengakuinya, sikap ini tidak bisa. Setelah masuk ke lobi, Thomas Kinn langsung mengeluarkan ponselnya, menelpon ke kepala Kang. Sangat cepat, kepala Kang menjawab, nadanya sangat menghormatinya. Tuan Kinn, apa ada pesanan? Thomas Kinn berkata, kalian sini ada seorang manajer ma, mengatakan aku mencuri mobilmu, bersiap memanggil polisi untuk menangkapku kamu bilang dengan dia saja. Selesai bicara, Thomas Kinn menyerahkan telepon ke situ. Manajer ma mendengus dingin, berpura-pura, bisakah kamu memiliki nomor telepon kepala Kang? Dengan sikap tidak peduli dan mengambil teleponnya, berteriak sekata, Siapa? Wajah kepala Kang yang di sebelah situ langsung membiru, mengambil HP berteriak kembali. B5, kamu gila iya, bahkan tamu terhormat CEO Meng pun berani menyinggungnya. Apa kamu lagi cari mati? Dr. Stranger, BAP 177 berlutut. Manajer ma langsung ketakutan, HP-nya hampir jatuh ke lantai. Ini, ini benaran suara Ketua Kang. Ketua Kang, apa yang Anda bilang? Tamu VAP CEO Meng. Kepala Kang benar-benar marah sampai ingin memarahi orang, nadanya sangat amat serius. Aku beritahu kamu, Tuan Kin adalah tamu VAP CEO Meng. Bahkan CEO Meng pun harus sangat sopan kepadanya, jika kamu menyinggung Tuan Kin, aku jamin kamu tidak bisa melihat matahari besok. Wajah manajer ma menjadi pucat dalam sekejap, habislah, telah ketemu sial. Bagaimanapun juga tidak tersangka, pemuda yang berpakaian biasa ini, ternyata benaran orang yang hebat. Ketua Kang, aku salah, aku pikir dia yang mencuri mobilmu. Tutup mulut kamu, itu aku yang memberikannya kepada Tuan Kin, kamu sekarang langsung berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Kin, jika Tuan Kin tidak memaafkanmu, kamu tunggu mati saja. Sepatah kata kepala Kang, membuat manajer ma ketakutan sampai arwahnya hampir hilang. Sepasang kakinya lemah, langsung berlutut di tanah. Tuan, Tuan Kin, maaf, aku buta, aku salah, mohon kamu maafkan aku. Wendy Ning, Cara Song dan lainnya yang dari kejauhan, sedang melihat ke lobi, tetapi jaraknya sangat jauh, masih terpisah oleh kaca, hanya dapat melihat jelas bayangan beberapa orang dan tidak dapat melihat apa yang terjadi. Cara Song tiba-tiba berkata, lihat, ada orang sedang berlutut. Wendy Ning mendengus dingin, tampaknya bocah ini cukup peka, tadi masih berpura-pura sangat keras, akibatnya masuk tetap berlutut memohon ampun pada orangnya. Itu tentu saja, bahkan jika tidak mengejar masalah pencurian mobil, mobil ini hilang sebagian catnya, lebih dari 1 juta rem dia juga tidak bisa membayarnya. Berlutut minta ampun juga belum tentu berguna, aku lihat sebagian besar paman Ning yang membantu melegakannya. Mendengar sampai situ, pinggang Wendy Ning menegakkan sedikit, tiba-tiba merasa dirinya adalah orang kaya pemuda yang paling silau di kelompok orang ini. Cara Song juga menempel ke situ dengan cepat, merangkul lengan Wendy Ning. Tetap kak Wendy yang lebih hebat. Tak lama kemudian, Thomas Kinn dan Yamanda Su berjalan keluar, Vivian menghela nafas legah. Beberapa teman maju dan berkata, Thomas Kinn, kalian cepatan berterima kasih pada Tuan Muda Ning, kalau bukan Tuan Muda Ning membantumu cari orang untuk menyelesaikan, kamu bahkan berlutut pada orangnya juga tidak akan memaafkanmu. Benar, barusan Tuan Muda Ning menelpon untuk mencari bantuan, kamu cepat pergi berterima kasih. Vivian juga bergegas maju. Thomas Kinn, kamu membuat bencana begitu besar, masih tidak cepatan pergi mengucapkan terima kasih kepada Wendy Ning. Thomas Kinn berkata, untuk apa berterima kasih padanya. Aku membuat masalah apa? Kamu, Vivian benar-benar sangat marah, orang ini ternyata begitu tidak tahu diri. Cara Song berdiri keluar, mendengus dingin. Kamu membuat masalah apa? Kamu masih punya wajah bertanya. Kamu mencuri mobil yang berpuluhan juta rem dari orangnya, jika bukan karena perantaraan kak Wendy, menurutmu apakah berguna kamu berlutut? Kamu juga tidak perlu berpura-pura, barusan kamu berlutut di depan manajer makam sudah melihat semua. Jika miskin ya miskin, masih mau wajah, kamu begini apa menariknya? Thomas Kinn mencibir, orang-orang ini benaran sangat lucu. Berkata, Thomas Kinn mengeluarkan remote control, menekan tombolnya. Bersuara tip-tip, lampu mobil Aston Martin menyalah. Ayo naik. Selesai bicara, Thomas Kinn dan Yamanda Su langsung duduk ke dalam mobil. Sekejap, semua orang tercengang. Ini, situasi apa ini? Bukankah dia mencuri mobil? Mengapa masih memiliki kunci mobil? Bahkan jika Thomas Kinn berlutut meminta maaf barusan, mobil itu pasti tidak akan kasih dia menyetir lagi, pasti akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Tapi Thomas Kinn ini, baru saja naik mobil, ini. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih.